Oke, ini di set sebagaimana mau saja adanya lah Karena ini episode pertama saya mau bikin Makassar Tatar Weekly Vlog Jadi selama satu minggu ke depan akan ada terus konten-konten Yang merekap aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang ku bikin selama di Jakarta Selain kantor, di kantor tentunya Saya juga mau kasih lihat aktivitas semalam Ya, aktivitas-aktivitas lain Senin, Senin saya mulai dengan aktivitas bekerja di kantor seperti biasa Jadi kita mau berangkat ke kantor Karena di kantor itu masuk jam 11 pagi Kita berangkat Jam 10.30 Tapi di kantor ini sama Yohanes Yang sering kalian cari Mukanya marah-marah terus dia Makanya saya tidak pernah lagi ajak dia main di video Karena marah-marah terus mukanya Tidak pernah anu dia Ini orang yang kalian cari-cari kan semua Nih Nes, dari mana saja kau? Ayo udah jangan konten-konten lagi deh Kenapa? Nes, kongkong Karena saya kerja sebagai kreatifnya Bintang Emon Di kantornya itu masuk dari jam 11 sampai jam 7 Jadi aktivitas dari jam 11 sampai jam 7 itu di kantor Mengerjakan konten-konten brand Terus malamnya Hari Senin malam itu kayaknya saya Oh iya, malamnya itu saya ketemu sama Alwi Alwi Sihab Ininya Ko Erwin Kita bikin konten Youtube Yang sampai sekarang belum dikuedit Belum dikarena merasa kak Banyak Kurangnya Tapi mungkin akan tetap dikuedot sih Alwi disitu menceritakan tentang Bagaimana dia bisa diterima di ini Di Ko Erwin Kayaknya nanti akan ku upload gitu deh Itu lucu sekali Ceritanya Itu tinggal sama Arief Brata dulu Satu bulan Sambil dibawa keliling-keliling Alhamdulillah kenal deh sama Ko Erwin Ko Erwin Wu Tapi masih kenal-kenal yang biasa Tidak sampai seakrat bagaimanapun Masa udah menjawab Masa udah sampai seakrat bagaimanapun Terus Selasa Seperti biasa kerja ke kantor Malamnya itu saya Ketangsel Open mic di Tangerang Salatan Di Pamulang Untuk coba kimateriku Yang mau ku bawakan hari Kamis Karena kan saya naik hari Kamis Di kimchi Di celeduk Jadi saya mau coba dulu Lumayan pecah Lumayan kena Orangnya jahat Bang kita diajarkan tidak boleh mencelang isi ke orang lain Masih kurangi secara delivery Masih harus perbaiki deliverynya Mungkin juga karena itu ditulisnya tidak ini ya Tidak betul-betul prepare kata per kata Karena saya tulis di saja poinnya Terus premisnya apa Payung premisnya apa Terus apa poin-poinnya Case-casenya Itu yang ku bawakan Di open mic Setelah open mic Hari Rabu Hari Rabu juga tidak Tidak ada kegiatan lain Malam saya tidak Kemana-mana Woi Saya Hari Rabu ini Azan guys Sebentar lagi Karena tadi selesai azan maghrib Terus di break dulu Terus sampai mana Sampai hari Oh iya Hari Rabu itu tidak Ada aktivitas malam Yang ku paling di kosanja Main game Karena sekarang lagi Sering gak main game Di PC Di laptop Sleeping dogs Sebenarnya itu game lama Sebenarnya Kayak di GTA 5 Cuman Karena itu di hiburan Yang ada di kosku Selain konten Jadi Lagi sering gak main game itu Sembari bikin konten Makasar Tatar Minta tolong ini Terus Kritik mahasiswa Itu konten-konten ku Jadi kayaknya Kadang kalau malam Itu Bikinkah konten itu Terus hari Kamis Hari Kamis itu Malamnya Jadi jangan Saya Saya ceritakan Soal Hari Senin sampai Jumat Di pagi hari Sampai malam Karena di kantor Terus Kerja Nanti Kapan-kapan mungkin Saya bahas tentang Kerjaanku di kantor Seperti apa Terus Kamis malamnya Akhirnya Datang hari itu Kimchi 5 Jadi Kimchi 5 itu Sekarang Sudah Masuk ke 20 besar 20 besar Dibagi Dua grup Grup A Dan grup B Saya grup A Di Kamis itu Yang tampil Adalah Grup A Saya tampil Dipasang Di Apa Terakhir Apa Headliner Dikasih jadi headliner Dari 10 peserta Saya tampil terakhir Dan Alhamdulillah Pecah saat itu Saya bawa materiku Tentang bagaimana Kagoknya Saya tinggal di Jakarta Ketemu Kak Sama orang-orang Yang Bahasanya beda Terus saya heran Sama bahasa-bahasanya Ini orang kenapa Materiku itu tentang Mengumpat Bicara kotornya Orang Depok Orang Jakarta Jakarta Barat Dan lain-lain Orang Bekasi Itu Tidak pernah didengar Sebelumnya Sama orang-orang Di daerah Kita kan taunya itu Kalau bahasa Bahasa kotornya Anjing Alat kelamin Dan segala macam Nah Ini ada beberapa kalimat Atau kata-kata Yang tidak pernah ku dengar Disini ku dengar Dan ternyata itu Empatan Itu ada di klip Stand Up Comedy Saya kemarin dikatakan Sama orang Depok Ngentong sekebon Bang Ngentong itu Dikebon Saya ngerti bang Kalau se Kata kerja Dan jumlah Saya juga pernah dikatakan Diam kau Saya pernah dikatakan Kontol banget Lu Kontol saya tahu Kalau kontol banget Itu dimana Kalau ada kontol banget Berarti ada kontol aja Saya takutnya ini Pas saya lamar pacarku Bang Mamanya bertanya Kau punya apa Bangar anakku Saya punya kontol Kontol aja Bang Waktu itu Pecah Oke Dan akhirnya Malam itu Saya dapat nilai tertinggi Untuk nilai tertinggi Sebenarnya Sudah Ini Yang ke Satu Dari tiga Kayaknya ini tiga Atau yang keempat Saya dapat nilai tertinggi Karena Kebanyakan Saya jago Saya mainnya di meta Hal-hal yang Riffing-riffing penonton Bahas-bahas yang dekat-dekat Karena kalau masuk ke materi Itu susah Jadi untuk bertahan Saya Riffing me orang Saya lihat kejadian-kejadian terdekat Supaya mereka Penonton-penonton itu relate Nah Untuk Kamis kemarin Kebetulan Jurinya bilang Tidak boleh bahas meta Tidak boleh bahas yang Internal Jog-jog internal Jadi saya pakai Materi Dan alhamdulillah Akhirnya pecah Padahal Malamnya itu Dumba-dumba Karena aku pikir Gapakah tidak relate Kini orang Tidak Tidak paham Kesana bahasa aku Karena penyampaian Aku pasti beda Dan alhamdulillah Akhirnya pecah Nilai tertinggi Waktu itu Itu teman-teman Ceritanya Hari Jumat Hari Jumat Saya Di kantor Temani Bintang Emon Bikin Datangi Rumahnya Novel Baswedan Bisa jadi pub Dipublis kayaknya nih Karena Novel Baswedan juga sudah Upload konten di Youtube Waktu itu hari Jumat Saya kesana Temani Bintang Karena Manajernya Bintang Waktu itu Tidak bisa Datang Kalca Tidak bisa Jadi saya yang Temani Sampai situ Kayaknya Terus Malamnya Saya kembali Bikin konten Dan Biasanya Konten-konten Yang aku bikin Tentang Makasar Tatar Tentang Minta tolong ini Biasanya Viewsnya oke Seribu Ke atas 5.000 Sampai 10.000 Ini sampai detik Saya rekam Ada kontenku Tentang cewek Pentul Apa Kontenku tentang Cewek itu Kalau simpan Pentul suka asal Penontonnya Sampai sekarang Itu tidak sampai 500 orang Kenapa bisa Kudung Itu ya Weekend Saya habiskan Di rumah Nonton film Main game Sleeping dogs Karena banyak Misinya Oke teman-teman Itu Mencoba lucu Yang saya Bikin Kontennya Semoga teman-teman Suka ini Konten pertama Jadi mohon maaf Kalau berantakan Ki Terima kasih Sudah menonton Hasta la vista Mari Mari Jadi Terima kasih